Hai oi jadi di video kali ini sesuai thumbnail gua bakal bikin tutorial cara membuat animasi dengan grafis seperti ofisial Mojang di main imator Oke langsung saja ke yang pertama kalian cari di Google barebone lalu ketik versi Minecraft saat ini saat ini versi Minecraft nya yaitu 1.17 lalu pilih yang paling atas dari website risospec.net lalu kalian Scroll ke bawah sampai pada bagian download link di bagian download link kalian klik yang paling atas nah kalau udah ke download langsung saja ke main imator kemudian di main imator seperti biasa kalian buat project baru kemudian kalau sudah kalian klik ini lalu kalian pilih file tadi yang sudah kalian download lalu klik open untuk mengeceknya kalian cukup klik risos lalu bisa dilihat disana sudah ada barebone 1.17 untuk mengubah tekstur flat ini kalian bisa pergi ke background lalu di bawahnya bakal ada pilihan tekstur tinggal kalian ubah ke tekstur barebone 1.17 lalu kemudian sebagai contoh mobs kali ini gua bakal memasukkan skeneri skeneri nya ini gua pilih city block 2 lalu kemudian jika kalian ingin mengubah tekstur skeneri ini kalian cukup klik ini lalu di bawahnya bakal ada barebone 1.17 yang tadi sudah dimasukkan begitu juga dengan mob kalian bisa memasukkan mob dengan tekstur mobs barebone ini cukup kalian masukkan mobs bagai contoh gua memasukkan mob sapi lalu di bawahnya ada bagian skin tinggal kalian ubah ke skin barebone lalu begitu juga dengan item kalian cukup ubah image item menjadi barebone 1.17 ini juga berlaku buat block-block lain kalian bisa lakukan seperti halnya yang yang tadi cukup diubah teksturnya menjadi tekstur barebone oke setelah memasukkan tekstur barebone kalian jika dilihat ini pencahayaannya masih belum bagus masih seperti default atau masih jelek lah gitu masih belum mirip dengan style official Mojang jadi kalian harus melakukan penyesuaian di beberapa bagian yang pertama yaitu bagian background di bagian background kalian atur sunlight strength nya menjadi 100% lalu scroll ke bagian bawah di bawah ada ambien kalian ubah warna ambiennya menjadi sedikit lebih cerah dan juga sedikit lebih ungu lalu klik ok lalu kalian bisa atur rotasi cahaya mataharinya di bagian sini kalian atur rotasinya sampai terlihat pas dan ini cukup dimatikan saja supaya tidak ngelag lalu setelah di bagian background kalian masukkan kamera cara memasukkannya cukup klik bagian ini dan pilih ini lalu kalian klik kameranya lalu dan di bagian sini ada beberapa pilihan yang pertama kalian pilih color correction kontras ubah ke 10 brightness ubah ke 5 saturation ubah ke 110 lalu vibrance ubah ke 5 lalu pada color print kalian ubah warnanya menjadi sedikit ungu dikit aja ya lalu bisa kalian lihat perbedaannya dari yang sebelum dan juga sesudah dan masih belum selesai ya di bagian atas ada depth of field depth of field adalah blur ya jadi ini bisa menambahkan blur pada kamera kalian atur blur size nya di bawah 1% sebagai contoh ini gua atur menjadi 0,5% depth size dan juga range bisa kalian atur sesuai dengan kemauan kalian ini dapat mempengaruhi jarak antara blur dengan kameranya semakin tinggi maka semakin jauh blur nya dan juga semakin rendah maka semakin dekat lalu kemudian di bawahnya ada bloom bloom ini seperti pancaran cahaya ya atau silau dan juga menurut gua bloom default itu terlalu cerah jadi harus disesuaikan lagi atur threshold nya menjadi 20 radius nya menjadi 15 intensity nya cukup 5 saja dan juga blend color nya kalian atur sedikit warna kekuningan jika kalian ingin shadow nya terlihat lebih tajam kalian cukup tandai semua objek yang ada disini lalu masukkan ke dalam satu folder lalu kalian ubah skala pada foldernya menjadi 8 bisa juga 4 5 6 7 itu terserah saya anjurkan 8 lalu setelah kalian skala menjadi 8 ini bakal ada bagian yang tidak terkena bayangan cara memperbaikinya sangat mudah cukup pergi ke background lalu di bagian sunlight range kalian naikkan sunlight range menjadi sekitar 4000 sampai 6000 dan ya dapat dilihat bayangannya sudah ada lagi lalu kemudian klik folder kalian klik disini bagian grafik kalian aktifkan bleedlight dan ya sudah selesai bisa kalian lihat grafisnya sudah hampir mirip dengan style Mojang wah lumayan nih tapi bukannya di skala menjadi 8 bakal jadi tambah berat ya dan juga nanti malah ngebug jika dimasukkan rig ke dalamnya Aits tenang jika kalian tidak mau ubah skalanya menjadi 8 ada alternatif lain yang bisa kalian pakai yaitu kalian cukup pergi ke setting di bagian render lalu kalian ubah shadow blur size nya sekitar di bawah 20% dan ya itu bakal ngebuat shadownya menjadi lebih tajam tanpa scale tanpa di skala tapi ada kelemahannya yaitu shadownya bakal terlihat kotak-kotak bisa kalian lihat di bagian sini shadownya kotak-kotak tapi ya itulah jika kalian ingin lebih lancar kalian bisa lakukan alternatif ini dan ya begitulah cara membuat animasi style Mojang di main imator sampai jumpa sampai bertemu kembali di video selanjutnya sub indo by broth3rmax